Intro Kabit Humas Polda Gorontalo Kombes Pol Wahyu Tricayo yang menyampaikan hasil olah tempat kejadian perkara terkait tewasnya Brip2RF Ajudin Kapolda Gorontalo di dalam mobil dinas Dijelaskan Wahyu penyidik sementara menyimpulkan Brip2RF diduga melakukan bunuh diri Adapun dari olah TKP ini ditemukan sejumlah fakta terkait tewasnya Brip2RF Posisi tewasnya korban berada di tempat duduk pengemudi dalam kondisi bersandar ke belakang Posisi tangan kanan korban berada di sebelah kanan badan dengan posisi seperti menarik pelatuk Sementara tangan kiri korban memegang handle rem tangan Selain itu ditemukan juga alat bukti seperti amunisi beserta selongsongnya di lokasi perkara Ditemukan lima putir amunisi di dashboard bawah Senjata ditemukan di sebelah kiri badan korban yakni di tempat handle rem Dengan selongsong ditemukan di dalam senjata Dalam peristiwa ini penyidik tak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik di tubuh alemarhum Mengutip tribun korontalo.com salah seorang warga desa Ombulo, Limbo, Tobarat, Korontalo Mengatakan mobil dinas berip 2RF sudah seharian parkir di dekat jalan Gorontalo Outer Ring Road dari Jumat 24 Maret Mobil dinas berwarna putih itu ditemukan pertama kali oleh seorang warga yang hendak pergi ke kebun Karena tidak menaruh curiga warga pun tak mengiraukan keberadaan mobil tersebut Namun keesokan harinya Sabtu 25 Maret Mobil itu masih terparkir dengan posisi sama seperti sebelumnya Warga yang mulai mencium aroma tidak beres Lantas melaporkan ke aparat desa setempat Tidak lama setelah adanya laporan tersebut petugas pun datang Mereka terpaksa memecahkan kaca jendela mobil karena pintunya terkunci rapat Korban dikenal sebagai polisi yang rajin dalam menjalankan tugas Belakang akan diketahui korban berip 2RF Sehari-harinya bertugas sebagai staff spree pimpul da Gorontalo Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!